Galar guys, kembali bersama Piku di Panduan Santai VGC episode 3. Kali ini kita akan membahas untuk berkelana mencari Armored Ore. Nah, kaitannya Armored Ore sama VGC ini apa sih? Nggak ada kaitan langsungnya, cuma Armored Ore ini dapat berguna untuk 1. Mereset EV secara penuh, seperti yang dijelaskan di video sebelumnya. 2. Untuk mendapatkan Move to Tor yang ada di dojos ini. Dan secara tidak langsung berkaitan dengan VGC. So, hari ini kita akan membahas, jadi Armored Ore itu gimana sih cara dapetinnya? Satu, kalian bisa raid yang ada di Isle of Armor. Dua, kalian bisa mendapatkan dari D-Gigma. D-Gigma itu adalah salah satu NPC yang diperkenalkan di Isle of Armor. Tiap kalian ketemu, kalian akan mendapatkan 1 Armored Ore. Dan kalian nanti bisa memilih untuk gambling istilahnya ya, untuk bertaruh. Apakah dia bisa dapat lebih banyak atau nggak gitu. Kalian bisa langsung ambil, atau kalian bisa dia gali lebih lanjut. Tapi kalau skopnya rusak, kalian nggak bakal dapet apapun gitu. Kurang lebih seperti itu cara mainnya. Dan D-Gigma ini tersebar di 15 lokasi yang berbeda di Isle of Armor. Dan sistemnya bukan harian. Jadi kalau kalian ketemu di D-Gigma, di satu tempat, dia langsung pindah ke tempat lainnya. Selain di tempat sebelumnya. Nah, ini saya ingin kasih kredit selebih dahulu kepada Poketuber yang bernama L-U-C-K-Y-B-U-N-Z, Lucky Bans ya. Jadi waktu itu saya lagi cari-cari D-Gigma. Di seri B nggak terlalu lengkap waktu itu. Karena nggak sampai 15 dan beberapa deskripsinya ada yang salah. Lalu saya cari Youtube, ketemu videonya beliau. Dan di sana beliau nunjukin tempatnya satu-satu gitu. Dan agar membedakan video ini dari video beliau, Saya akan kasih sharing, routing, atau rute ya. Rute yang saya anggap efisien untuk berkeliling mencari Armored Ore gitu. Jadi langsung aja kita mulai ya. Kalian pertama, kalian harus mengunjungi Training Lowlands. Di sini kita akan memulai perjalanan ya. Ini adalah penerbangan pertama. Di penerbangan ini kalian bisa mengunjungi dua tempat. Kalian masuk World of Tunnel dan kalian gocek ke sebelah sini. Kalau kalian lihat, di sana harusnya ada D-Gigma. Itu adalah lokasi pertama. Jadi di sini saya akan kasih contoh. Alhamdulillah udah sempat ketemu semua. Jadi ada gambarnya tanpa harus nyolong konten. Dan ini ya, guanya, warnanya beda karena beda timing. Dan di ujung sana ada D-Gigma. Gitu. Dan hati-hati, di sini jalannya sempit. Kalau di sana nggak ada, kalian langsung cek ke lokasi selanjutnya. Lokasi selanjutnya ada di Pot Bottom Desert. Dan kalian cukup sampai sini aja. Kalian lihat, di depan batu itu ada batang hitam apa nggak. Batang hitam itu apa sih? Batang hitam itu adalah sekop. Nah, jadi hal yang penting untuk kalian ketahui, di Gigma ini, bawa sekop di sebelahnya ya. Ada sekop lah gitu. Dan sekop ini pre-render gitu. Jadi sebelum kalian masuk ke daerahnya, sekopnya udah bisa kelihatan. Gitu. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat gambar berikut. Desert ya, desert, desert, desert. Mana desert? Kok nggak ada? Nah, ini dia, desert ya. Nah, ini kalau kalian sekilas, lihat di sana, ada batang hitam di sana. Ada batang hitam di depan batu. Itu berarti di Gigma-nya nggak ada. Eh, berarti ada di Gigma di sana gitu. Jadi kalau kalian mendekat, di Gigma-nya baru ke-render. Dan terlihat di sana ada batang hitamnya, itu rata adalah sekopnya dia gitu. Itulah yang saya maksud dengan skop. Itu paling penting. Jadi kalian tugasnya adalah mencari batang hitam. Kalau nggak ada, kalian selesai untuk di lokasi kali ini. Kalian ke penerbangan selanjutnya. Penerbangan selanjutnya, kalian terbang ke Tower of Darkness. Tower of Darkness ini kalian turun. Jangan lupa zoom out, lebih enak. Dan kalian cukup sampai sini aja. Cukup sampai sini, kalian lihat di ujung tebing sana, ada batang hitam apa nggak. Kalau ada batang hitam, kalian bisa, kalian bisa ini, ke bawah sini. Dan kalian bisa belok kiri, ke ujung sana untuk menjemput di Gigma. Sini saya kasih contoh, batang hitamnya seperti apa. Ini batang hitamnya baru deh, bentar. Batang hitam. Nggak urutan sih ya. Ada. Nah, ini nih. Nah, ini ya. Kalian nggak usah naik gitu. Kalian nggak usah naik juga. Kalian udah lihat ada batang hitam, atau yang di bawahnya hitam-hitam, batangnya coklat gitu ya. Kalian cukup sampai situ aja. Terus di sini ada gambar yang lebih jelasnya. Agak dari atas. Kemana tadi? Ini ya, ini. Ini kalau kalian lihat dari puncak, kalian nggak perlu sampai puncak. Cukup pas tanjakan aja, dan itu adalah batang hitamnya. Dan kalau kalian mendekat, di Gigma ada di sana. Nah, tapi kalau kalian nggak bisa lihat batang hitamnya, langsung kalian turun tangga tadi. Turun tangga tadi, dan kalian belok ke kanan gitu. Belok ke kanan. Dan kalian turun tangga lagi. Kalian turun tangga, tapi nggak usah jauh-jauh, cukup sampai sini aja. Kalian balik badan. Kalian lihat, di depan den harusnya di sebelah kiri bakal ada batang hitam. Nah, itu seperti apa? Seperti ini. Ini cuma saya lihatnya dari belakang batu ya. Harusnya dari depan batu juga kalian bisa lihat. Di situ ada batang. Ada batang, dan kalau kalian ke bawah, oh, sorry, salah. Kalau kalian ke bawah, mana sih gambar batang yang lebih bagus? Nah, ini nih. Nah, ini ya. Batang, tuh batang. Coklat atau hitam lah. Tergantung lighting juga. Dan kalau kalian ke bawah, depan den, digimanya ada di sana. Jadi itu lokasi keempat ya. Kalau kalian nggak ketemu juga di sini, kita akan ke lokasi terakhir, yang di awali dari Flight Tower of Darkness. Kalian masuk ke Brawler's Cave. Hati-hati. Di depan ada spawn Pokemon. Biasanya Wismur. Dan kalian cukup sampai sini. Lihat di bawah. Nah, ini salah satu contoh ya. Batang hitam yang live ya. Kalian bisa lihat di sana ada batang. Dan ya, langsung digimanya ke render. Kalau kalian mendekat. Gitu. Dan kalian bisa ke dengimanya. Kalau ketemu, kalian dapet Armored Ore. Nah, di sini ya dia nanya mau save apa nggak. Kalau save, berarti kalian mau gambling dia. Dan di sini dia menggali. Nah, kalau ada bunyi tank gitu, yang nyaring itu berarti dia gagal. Dan udah, kita nggak dapet apa-apa gitu. Nah, tapi kalau kalian nggak ketemu sini juga, berarti kalian harus ke lokasi selanjutnya. Yaitu ke Field of Honor. Di titik ini kita akan mengunjungi tiga lokasi juga. Ini di lokasi ke-6 ya. Kalian cukup belok sini. Dan kalian bisa lihat langsung ada batang di sana ya. Ini ada lokasi ke berapa? Lokasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lokasi ke-6 dari Digigma. Kalau kalian cancel, kalian langsung dapet Armored Ore-nya 1. Pasti ke-5 dari Digigma. Dan kalau nggak ketemu, kalian bisa langsung ke bawah sini. Ini juga batangnya dari jauh tadi kelihatan ya. Kalian seberangin rumput. Hati-hati, di rumput ini banyak Pokemon kecil. Dan kalian masuk God. Kalian masuk God ke bawah. Kalau di sini, di God ini, di Challenger's Cavern ini aman. Corriger's Cavern ini aman banget. Nggak ada Pokemon sama sekali. Sampai cahayanya selesai. Kalian nge-boot nggak apa-apa. Terus kalian milihkan gini. Dan kalian lihat ke dalam sini. Karena ini lokasi Digigma yang ke-7. Yang ke-7 ya. Lokasi Digigma yang ke-7. Ini simple aja. Gambarnya. Simple aja tapi nggak ketemu. Ini nih. Ini nih. Yang ini ya. Jadi kalian masuk ke sebelah situ. Dan dia ada di sebelah kanan. Sebelah kanan situ. Bener nggak sih gambarnya yang itu? Iya lah. Anggap aja gambarnya yang itulah. Pokoknya. Kalau untuk yang lokasi di situ. Kalian nggak bakal salah lah. Karena itu kecil banget. Lokasinya. Dan kalian. Selama agak bisa lihat ke dalam situ. Nggak bakal kelewatan. Hati-hati. Di ujung sini ada Club Lopus. Atau Tentacool biasanya. Dan ini juga salah satu lokasi yang agak mengerikan. Karena Pokemon-nya kecil-kecil. Jadi kalian harus hati-hati. Mau speeding. Paling angin menurut saya adalah. Kalian nempel garis pantai sini. Dan kita menuju ke lokasi ke-8 ya. Kita lokasi terakhir di flight kali ini. Kalian cukup sampai sini. Lihat ke sebelah sana. Lihat ke pantai. Dan cari batang hitam gitu. Kalau nggak ada batang hitam berarti nggak ada. Nah kalau ada. Saya kasih contohnya ya. Batang hitam ini. Nah ini ya. Dari jauh kalian baru masuk. Kalian sudah lihat batangnya ada di sana ya. Terus kalau kalian mendekat lagi. Semakin jelas bahwa itu sekop. Dan ada di Gingman di sana. Itu adalah lokasi ke-8. Ini lokasi ke-8 ya. Lokasi ke-9. Kalian terbang ke Field of Honor. Di sini cuma ada satu lokasi. Kalian kesana. Ke selatan istilahnya. Sampai daratannya selesai. Kalian nempel terus ke tebingnya. Kalian cukup terus nempel ke tebingnya. Nanti kalian akan menemukan pantai. Pantai. Iya pantai kecil lah. Nah di depan itu ada pantai ya. Tapi kalian harus maju sampai kalian bisa lihat sisi dalemnya. Karena kita datang dari belakang. Jadi bisa hati-hati kelewat. Nah kalau udah sampai sini aman ya. Kalau kalian nggak lihat batang di sana. Dia ada di paling awal lah. Paling deket sama kita. Batangnya. Ini ya. Contohnya. Jadi kalau kalian lihat dari sisi samping. Harusnya ada batang seperti itu. Dan kalau kalian mendekat. Ada di Gingman di sana. Dan kalau nggak ada. Kalian bisa langsung terbang ke lokasi selanjutnya. Tadi 9 ya. Sini 10, 11. Tadi 8 ya. Tadi 8 ya. Ini kita ke lokasi 9 dan 10. Kalian terbang ke Tower of Water. Langsung maju sampai ke sini. Kalian ke belakang batu ini. Dan kalian akan menemukan di Gingman di belakang batu itu. Untuk gambarnya ini ya. Simple saja. Dia ada di balik batu itu. Nah kalau nggak ada. Kalian cukup balik badan. Nggak usah terbang dulu. Langsung balik badan. Masuk ke Forest of Focus. Di sini. Kalian langsung di belokan pertama. Banting setir kanan. Putar jauh. Atau dari sini sih. Dari sini kalian bisa lihat ya. Di situ kan ada 2 pohon tuh. Harusnya di antara kalian bisa lihat batang hitamnya. Kalau cuacanya buruk. Kalian bisa maju ke sini. Untuk memastikan situ ada batang hitam. Batang enggak. Nantinya di Gingman ada di depan pohon hitam. Contohnya ini ya. Ini dari jauh nih. Udah kelihatan nih. Ada batangnya di situ kan ya. Ini agak burik sih. Karena screenshot ya. Wajar aja lah ya. Nah ini kalau kalian ke deket jembatan. Bakal lebih jelas lagi. Dan ini di depan pagar hitam. Pagar hitam lagi di depan ini. Batang hitam ya. Pohon hitam ada di Gingman. Kalian bisa ke sana. Kalau enggak ketemu juga. Kita menuju ke lokasi ke 11. Eh? Lokasi ke berapa ini? Aduh gak ke hitung ya. Kayaknya lokasi ke 11. 12. 13. Lokasi ke 12. Jadi kalian terbang ke field of water lagi. Tower of water. Dan kalian lurus terus sampai nabrak. Ini. Sampai nabrak honey. Tebing. Yang ada di Honeycalmsi. Dan disini ada lagi-lagi. Celah kecil. Nah itu kalian ya. Dilihat ya disini ya. Dari sini batangnya udah kelihatan loh. Cuma karena cuacanya buru lu. Padahal sesuamur-umur. Seumur-umur saya keliling buat cari Armored Ore. Belum pernah sekalipun nabrak Charvido ya. Ini karena kita tadi tarik mundur sih tadi. Ini pertama kali lagi cari Armored Ore nabrak Charvido. Ini ya kalian bisa lihat batangnya disana. Dan ada si ini. Ada si. Diging Mah. Dan itu adalah lokasi ke-12. Lokasi ke-13 masih. Dari Tower of Water. Bedanya kalian disini. Banting ke kanan. Sedikit. Dan kalian bisa melihat. Apa. Pulau dengan dua ini ya. Pulau dengan dua. Pokon. Kalau ada Charvido. Lagi-lagi. Kalian banting layar. Gak bakal kekejar. Golden Waste by Tiku Channeru gitu. Dan bedanya. Kalau pas mau cari Berry Eevee ya. Kita naik ke pulaunya. Cuma ini kita. Jangan naik. Kita ke belakang pulaunya. Karena dibalik pulau ini. Ada celah kecil lagi. Dan disitu Diging Mah bisa berada. Disini ya. Tapi untuk. Yang ini mah. Kalian gak bakal miss sih. Karena. Celahnya juga kecil gitu. Pasti kelihatan. Ini ya disini ya. Diging Mah. Dan kalau kalian masih gak ketemu juga. Lokasi selanjutnya adalah Tower of Waters. Lagi-lagi. Bedanya kita ke belakang towernya. Dan kita menuju Insular Sea. Dimana disitu ada pulau dengan satu pohon. Oke. Oke. Pulau satu pohon ini. Kalian. Maju terus. Nah untuk pulau yang ini agak. Kalian harus hati-hati juga. Biar gak kelewat. Ada CRTB. Banting setir. Karena posisi skopnya agak jauh. Agak jauh dari kedatangan kita. Jadi. Kita harus. Menginjakan kaki dulu di pulaunya. Kalau mau pasti ya. Apalagi cuacanya buruk kayak gini. Jadi at least. Sampai rumput sini lah. Sampai rumput sini. Kalian bisa lihat. Harusnya ada batangnya. Di ujung sana gitu. Di ujung pasir sana. Ini kisah kasih contoh ya. Nah ini ya. Dari lokasi yang sama. Kalian bisa lihat. Harusnya batangnya ada di ujung sana. Dan kalau kalian kesana. Ada di Gima lagi ngegalau. Nah itu lokasi ke 14. Nah lokasi ke 15 nya dimana? Lokasi ke 15 nya adalah. Kalian balik lagi ke terbang ke stasiun. Karena lokasi terakhir ini. Ada di Dito Island. Dan kenapa saya taruh terakhir? Karena menurut saya ini. Lokasinya paling jauh dari titik terbangnya sih. Kalian susuri garis pantai. Masuk sini. Tadi kita terakhir ketemu di Gima dimana ya? Di. Oh di. Lupa ini. Ini ada Lady Clear ya. Dan. Harusnya. Kalau kalian. Kalau kalian diserang Sharpido. Itu harusnya kalian udah bisa lihat batangnya. Batangnya sih. Di Gima ya. Atas scope nya ya. Jadi harusnya kalian gak perlu. Sampai. Sejauh ini. Untuk mendapatkan. Untuk melihat ada di Gima apa enggak. Karena udah jelas ya. Ini gak ada. Nah. Penampakan batangnya seperti apa? Di Toe Island. 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 Ini ya. Ini kalau kalian ya. Sharpido nya baru muncul. Dan. Kalau kalian jeli. Itu di depan pohon yang paling kiri. Itu udah terlihat. Ada suatu batang disana. Ini burik ya. Sekali lagi burik. Karena. Screenshot. Nah. Kalau kalian mendekat. Akan lebih jelas lagi. Itu batangnya. Dan. Di Gima ada di depan pohon disitu. Bersama batang. Dan itulah ke 15 lokasi. Dari. Di Gima. Nah. Habis ini. Saya akan kasih contoh. Routing yang. Routing yang biasa saya lakukan. Contohnya cepat aja. Tadi kita terakhir dimana ya. Di Gima. Lupa sih. Kalau kalian lupa. Ya udah. Pokoknya. Kita akan coba. Untuk melakukan routingnya. Dari awal ya. Jadi ini yang saya biasa lakukan. Oke. Let's go. Pertama langsung ke training lowland. Kita akan lakuin ini cepat aja ya. Semoga di Gima nya gak jauh-jauh banget. Cek sini gak keliatan. Langsung keluar. Hati-hati nabrak sen seru. Atau siapapun yang muncul disitu. Langsung zoom out. Menuju ke batu. Kita cukup sampai sini aja. Batangnya gak ada. Langsung terbang. Jadi tuh. Cara mainnya. Kalau mau efisien. Cepat seperti itu. Turun. Zoom out. Kita lihat gak ada batang disana. Langsung balik badan. Turun sekali. Turun tangga. Balik badan depan batu. Lihat di bawah gak ada batangnya. Naik tangga lagi. Turun ke Brawler's Cave. Jadi gini-gini aja gitu. Kalau mau cepat. Cukup sampai sini. Lihat di bawah gak ada batangnya. Langsung caw. Ke Field of Honor. Langsung banding kanan. Banding kanan. Lihat batangnya gak ada. Ini saya harus agak deket. Karena cuacanya buruk. Kalau ini. Kalau Sandstorm gak ada ya. Sandstorm. Nah ini juga harus hati-hati. Karena disini banyak Pokemon kecil. Dimana kita terakhir tadi. Di ini kayaknya di. Oh di yang ada Sharpido tadi ya. Jadi kita gak perlu kesana. Karena lokasi di Gingmat terakhir kita ketemu. Di sana. Dia gak bakal spawn di sana lagi gitu. Lihat gak ada. Di Gingmat. Bisa langsung maju. Gitu aja gitu. Kalian cuma cukup muter joysticknya sedikit. Buat ngelihat. Kalian bisa sambil jalan. Ets. Ini harus paling hati-hati. Nempel sama garis pantai. Ngadep sana. Batangnya gak ada. Langsung ganti. Enak banget kan. Kita terbang ke Field of Honor Station. Balik badan ke selatan. Hati-hati ada slow block. Di sini gak bisa nempel garis pantai. Kan terlalu deket sama slow block. Dan jalan disitu aman juga gak ada Pokemon. Ke walk out sih. Sekarang. Di sini kalian sambil nyamping aja gitu. Sambil nyamping. Ngeliat. Nah ada batangnya. Batangnya kelihatan kan. Langsung berarti di sana di Gingmat. Kalau gak ada. Ya dari situ kalian langsung terbang ke Tower of Water. Di sini di Gingmat. Apa kabar pak? Ini kita coba. Gambling ya. Semoga dapet ini sih. Second win biar bisa nyontohin. Gak ada ya. Gak ada second winnya. Dan oke. Karena kita berhasil ketemu di sini. Kita langsung balik lagi ke Training Lowland. Cara mainnya gitu. Kecuali kalau tempatnya berdeketan ya. Berdeketan dalam artian satu jalur. Di sini gak ada. Terus kita gini. Zoom out. Langsung ke cari batang di depan batu. Gak ada. Langsung ke Tower of Darkness. Turun tangga. Zoom out. Jangan lupa. Cari batang di tebing. Gak ada. Gak ada kan ya? Aits. Gak kelihatan. Kirim di sini. Balik badan. Gak ada batangnya. Langsung naik lagi. Ke Gowler's Cave. Hati-hati ada Wismur atau Poliwag biasanya. Poliwag. Poliwag. Situ gak ada batang. Langsung terbang. Ke Field of Honor. Langsung inget. Banting kanan. Hari batang. Gak ada batang. Balik badan. Turun ke God. Dan memperhatikan agar tidak nabrak Pokemon-Pokemon kecil yang berada di rumput sebelah situ. Itu salah satu krusial. Regis Cavern. Ingat. Di sini bisa nge-boot langsung. Dan kalau udah deket sekeluar dikit. Kita langsung. Ngadep kanan. Untuk melihat ada di Gima apa enggak. Kalau enggak ada. Langsung. Hati-hati ada Clobopus atau Tentacruel di ujung lorong. Di sini juga hati-hati. Di sini. Beuh. Ada kecil-kecil. Di sini ada suubat biasanya. Di sini kalian nempel garis pantai. Lihat batang. Batang gak ada. Nah karena tadi kita ketemu di stasiun ya. Di yang situ. Kita gak usah ke sana lagi. Karena di Gima-nya gak bakal muncul di sana. Jadi dalam setiap siklus. Kalau kalian masih ingat sebelumnya muncul di mana. Kalian cuma butuh. Mengunjungi 14 lokasi. Gak ada. Langsung ke hutan. Ingat di hutan banding kanan. Batangnya ada ya. Kalau kalian ragu maju sampai sini. Gak apa-apa. Gak terlalu banyak beruang. Kalau kalian udah apal. Bener-bener ini. Reflex lah ya. Bisa dibilang. Udah. Otonomus. Asik. Muscle memory ya. Di sini ada Sharpido ya. Kalau kita ngati-hati. Gak ada. Salah. Banding kanan ke stepping stone sih. Ada Sharpido. Banding layar. Kalau di sini gak ada juga. Berarti sisanya antara di Insularsi atau di Toe Island gitu. Ada nih kayaknya. Ada nih kayaknya ini. Halo. Iya. Itu tadi tebak-tebakan Pure Seed. Dan itulah ya. Saya udah contohin. Dua kali keliling ya berarti. Nah sekarang kita akan masuk ke pembahasan untuk waktunya. Atau efisiensi ya bisa kita bilang. Nah. Kemungkinan kalian penasaran gitu. Kenapa tulisannya thumbnailnya digging my is innocent. Karena actually saya udah bikin video sebelumnya. Dan thumbnailnya digging my is scam. Topiknya sama. Tapi thumbnailnya digging my is scam. Nah di sini. Saya akan kasih tau backgroundnya kenapa saya bikin digging my is scam. So basically ini saya pernah. Saya udah mencoba sebelumnya nih tanggal Jun 23 ya. Saya coba untuk ketemu digging my 10 kali. Dan di sini saya coba timing. Ternyata wah agak lama juga ya. Di sini ada yang 7 menit. 7 menit ini kalau gak salah gara-gara saya salah. Jadi ini saya mencoba untuk 10 kali ketemu diging my. Di sini ada disclaimer-nya. Saya udah apal rootnya. Di sini saya harus reroute tuh istilahnya. Ngelang rootingnya ya. Karena ada yang kelewat gitu. Ini 2 kali saya salah root. Harus reroute. Terus saya masih nabrak beberapa Pokemon. Dan di sini saya maksimal mendapatkan 3 ore. Dari diging my. Hasilnya untuk 48 menit ini saya cuma dapet 12 armorit ore. Jadi kayak 48 menit 1 armorit ore. 4 menit berarti ya. 4 menit gitu cukup lama. Dan di sini saya juga ada update ini. Ada update kalkulasi. Saya coba yang lebih cepat jalannya. Dan untuk 10 kali ketemu saya butuh 33 menit. Tapi kali ini saya cuma dapet 10 ore. Ini adalah karena saya mencoba untuk gambling. Dan di sini ada ini ya. Hcginanya ya. Lebih cepat mana sama rate bintang 5. Di sini saya menjawab. Mending solo rate. Selama matchupnya bagus. Gitu. Dan. Di sini saya menganggap bahwa 1 rate istilahnya 3-4 menit. Atau 5 menit lah ya. Tapi di sini syaratnya kalian harus banyak level 100. Dan tipenya beragam. Dan speednya bagus. Dan yang terakhir adalah kalian harus solo rate. Kenapa harus solo rate. Karena kalau rate sama temen atau online itu animasinya gak bisa dimatiin. Dan di situ saya berargumen seperti itu. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi rate itu 1. Kalian harus model wishing piece. Dan wishing piece itu satunya 1000 watt ya. So agak sayang juga. Karena kalian bisa pakai wattnya buat dikasih ke Honey. Untuk upgrade dojo. Dan. Kalau kalian gak mau pakai watt. Berarti kalian harus keliling. Keliling all of armor cari den yang nyala. Dan den yang nyala itu kadang-kadang ada campur sama den event. Den event. Contohnya kalau kalian ketemu Zeraora. Wah udah. Apalagi kalau bintang 5 itu bener-bener. Kalian bakal ngabisin waktu di sana. Apalagi kalau mainnya sendiri ya. NPCnya terus dapet Wobbafet. Itu kan udah kacau gitu. Dan di situ lah saya mikir. Apakah. Apakah bener diging ma ini. Scam gitu. Apakah diging ma ini jelek gitu. Karena setelah dipikir-pikir rate ternyata susah juga gitu. Kalau kalian ketemu den yang seperti Zeraora tadi. Kalian harus keluar game. Untuk majuin tanggal. Biar dennya keganti gitu. Dan. Akhirnya saya penasaran. Hari ini saya mencoba lagi. Dan saya mencoba untuk. Cari diging ma. Sebanyak 50 kali. Hasil akhirnya saya. Saya butuh. 2 setengah jam lah istilahnya. Dan 2 setengah jam ini. Masih ada 2. Outlier disini. Ada 11 menit dan 13 menit. Kenapa ini lama banget. Karena saya salah root. Saya harus re-root. Karena cuacanya buruk. Saya kelewat. Beberapa skop gitu. Beberapa batang miramnya saya gak liat. Tapi kalau kalian liat. Dari awal. Timingnya. Cukup konsisten. Antara 3 sampai 4 menit. Bahkan disini. Kalau kalian liat. Ada yang 26 detik doang. Ini biasanya adalah. Kalau pertama kali. Kita ketemunya. Diging ma nya ada di. Warm up tunnel. Jadi pas kita terbang. Mendarat. Seret langsung ketemu. Diging ma di tempat pertama. Itu. Gak nyampe. Gak nyampe. Satu menit gitu. Jadi bisa dibilang. Setelah saya pelajari lebih lanjut. Dengan rute yang ada sekarang. Paling cepat. Kalian untuk satu kali ketemu di Ging ma. Butuh 30 detik. Itu kalau kalian mendarat di. Training. Lowlands. Terus langsung ketemu di warm up tunnel. Itu kalian cuma butuh 30 detik. Dan paling lama. Itu. Ternyata gak nyampe 6 menit. Cuma 5. 5. 5. 5. 40. I guess 5. 50 lah. Nih kayak ini ya. Ini berarti. Saya ketemunya ada di. Dito Island. Jadi. Dengan worst case 6 menit. Untuk dapet 1. Untuk ketemu sekali di Ging ma. Best case nya. Kalian bisa dapet 30 detik. Dan rata-rata. Sekitar 3 sampai 4 menit gitu. Dan setelah saya pikir-pikir. Oh berarti. Dengan waktu. Mungkin sekitar. 2 jam 20 menit. Itu berarti sekitar. 60. Terus 140 menit. Saya bisa dapet. 50. Armor it or. Gitu. Dan akhirnya saya memutuskan bahwa. Bukan di Ging ma yang salah. Tapi. Ketamakan kita lah. Gitu. So. Tips saya adalah. Menurut saya sekarang. Yang paling bagus untuk cari armor it or. Adalah. Kalian. Ke di Ging ma. Tapi jangan gamble. Jangan gambling di Ging ma. Karena itu bener-bener. Gamblenya buruk banget. Kayak yang di ini ya. Kayak yang. Kayak yang. Gambar kedua ini. Saya gak dapet. Di gambar kedua ini. 10 kali ini. Saya cuma dapet. 1 second win. Second win itu kalau dia. Skopnya rusak. Terus dia ternyata masih bisa gali lagi. Dan di. Di mayoritas sisanya. Itu. Dia di galian yang pertama. Langsung gagal. Jadi bener-bener. Di Ging ma ini. Kayaknya. Chance nya untuk lanjut. Tuh kecil banget. Tapi belum ada yang publish. Chance nya berapa. Dan. Ya begitulah. Menurut saya. Sejauh ini. Paling. Bukan twitter. Paling bagus. Ini sih. Paling bagus. Di Ging ma. Tanpa gambling. Jadi. Sekali lagi. Mohon maaf. Terhadap di Ging ma. Saya sudah mencemarkan nama baik. Di sini. Di Ging ma is camp. Tapi ini gak bakal dipublish ya. Karena videonya diganti sama yang sekarang. Dan. Oke lah. Kurang lebih seperti itu aja. Kurang lebih seperti itu aja. Untuk di Ging ma nya. Semoga. Permanfaat. Dan semoga kalian bisa. Panen. Lebih banyak lagi. Armory or. Entah itu untuk VGC. Atau entah itu untuk dapet word dari di Ging pa. Tapi kita gak bakal bahas di Ging pa. Karena itu. Gak ada kaitan dengan VGC. Dan kalian lihat. Di sini armory or saya punya 81. Cukup banyak lah istilahnya. Dan I think that's it. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan. Boleh di komen. Dan sekali lagi. Terima kasih kepada Lucky Bans. Link nya akan saya taruh di bawah. Karena beliau lah yang menunjukkan. Semua lokasi di Ging ma. Kepada saya. Dan see you. On the next video. Kalau ada. Galar guys. Tepes. Tepes.